Dan semua sakit ini sudah diukur oleh Allah Dan sakit ini pun akan jadi penggugur dosa Bagi gugurnya daun-daun Dan sakit pun bisa mengangkat derajat Kalau ridho, akan diridhoi Allah Silahkan Ya, ini di Facebook tadi ada yang bertanya Bagaimana menjaga atau memenes hati ketika sakit gitu Sakit, pertama sakit itu pasti dengan izin Allah ya Tak ada satupun musibah yang menimpa Kecuali dengan izin Allah Barang siapa yang beriman kepada Allah Maka Allah akan memberikan petunjuk di hatinya Dan Allah mengetahui segala-galanya Surat Atta Gobun ayat 11 Jadi kita harus tahu tubuh ini milik Allah Dan sudah sekian lama kita diberi sehat Kemudian sekarang diberikan ujian dengan izin Allah Dan semua sakit ini sudah diukur oleh Allah Dan sakit ini pun akan jadi penggugur dosa Bagai gugurnya daun-daun ya Dan sakit pun bisa mengangkat derajat Kalau ridho, akan diridhoi Allah Pahala sabarnya akan membuat kita punya pahala yang mungkin tidak terkejar Oleh ibadah kita Yang mungkin kita akan punya derajat yang tinggi di sisi Allah Yang tidak terkejar oleh ibadah kita selama ini Dan mungkin ada dosa-dosa yang bisa terhapus habis Lewat sakit yang tidak terkejar oleh istighfar kita Harus terima ya Jadi ingat apa? Ingat dosa ya Jadi selama sakit itu Kita lebih bagus ingat dosa-dosa kita Yang selama ini kita lakukan sambil istighfar Karena boleh jadi sakit itu Syariatnya diundang oleh dosa Ini ya Rasulullah SAW bersabda Separuh dari umatku akan dipilih Akan masuk sorga Atau akan diberi syafaat Maka aku pun memilih umatku Sebentar nih ya Oh tidaklah seorang Menimpa seorang momen Berupa sakit Yang terus-menerus Capek Kekhawatiran Pikiran Sedih Karena sesuatu yang hilang Kesusahan hati Atau sesuatu yang menyakiti Sampai duri yang menusuknya Melainkan Melainkan Allah akan menghapuskan baginya Dosa-dosanya Dosa-dosanya Jadi Kalau orang yang beriman Ditiba Sakit Yang terus-menerus Seperti Ndu Dan Teman-teman lain Yang memang di uji sakit Capek Habis kerja Aduh Segala urusan Bikin capek Dalam Lalu Khocemas Pekirannya Dengan sesuatu yang Lalu sedih Dengan sesuatu kehilangan Kesusahan hati Galau Pedih Atau sesuatu yang menyakiti Baik lahir Maupun batin Disakitin orang Di fitnah Sampai duri yang menusuknya Melainkan akan menghapuskan Dosa-dosanya Ini penting Ini hadirin Ini hadis Soheh Begitu Jadi Kita harus tahu bahwa Dalam sakit itu Ada sesuatu Karunia yang Sangat besar Tadi hadis Bukhari Muslim Jadi Allah Sayang Kepada kita Di antaranya Dalam bentuk Sakit Karena Allah Menginginkankan Kita Kembali Ke sorganya Kalau amal kita Tidak cukup Bisa jadi Nanti lewat Sakit Untuk menghapuskan Dosa Ya silahkan Pak Faruk Syafak Allah Sambil berobat Dan berobatnya juga Di jalan Allah Tapi ridho Berobat Walaupun belum sembuh Semuanya dicatat oleh Allah Pengeluarannya Capainya Sana sini Sembuh itu Urusan Allah Berobat itu Urusan kita Dan dokter itu Bisanya mengobati Bukan menyembuhkan Obat itu Mengobati Bukan menyembuhkan Berterima kasih Kepada yang Jadi jalan Yaitu dokter Perawat Dan sebagainya Tetapi Allah lah yang Maha menyembuhkan Jangan lupakan itu Silahkan Baik kak Berikutnya Bagaimana Ariadoh Menghilangkan Rasa Dengki Iri itu Nah Kepada orang yang Beriman Kita tidak boleh Dengki Ada doanya Doa Anti Dengki Sudah tahu Belum Doa Anti Dengki Surat Sebentar Sebentar ya Robba Nagfir Lana Wadi Kwanina Ladina Sob Aku Nabi Iman Nih Doa Anti Dengki Harus Minta ke Allah Dicabut Tapi Sebelumnya Kita harus Yakin Bahwa Kedengkian Itu Orangnya Zolim Kita yang Zolim Tapi kita Yang Sengsara Jadi Kalau kita Dengki Ke Seseorang Kita Lagi Menzolimi Orang Lain Tapi Kita yang Paling Menderita Dan Orang Yang Dengki Itu Orang Yang Tidak Rela Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Hambanya Makanya Kita Rugi Sekali Kalau Kita Dengki Pahala Kita Akan Terbakar Habis Bisa Dikasihin Karena Prinsipnya Dengki Itu Sms Susah Melihat Orang Senang Senang Melihat Orang Susah Tapi Jatuhnya Ini Kepada Orang Yang Beriman Tidak Boleh Dengki Ini Tiap Orang Sudah Punya Kapling Takdir Masing Masing Seperti Sekeluarga Itu Ada Garisnya Masing Masing Dan Tiap Orang Akan Bertemu Dengan Takdirnya Rejekinya Jodohnya Dan Sebagainya Jadi Kita Dengki Tidak Akan Merubah Takdir Orang Kita Dengki Itu Hanya Merubah Diri Kita Aja Semakin Semakin Menderita Dengan Kedengkian Kita Kita Yang Akan Rugi Dan Celaka Sedangkan Orang Yang Kita Dengki Tetap Saja Akan Mendapatkan Apa Yang Allah Tetapkan Untuknya Ya Di Dalam Surat Al-Hasr Ayat Sepuluh Ya 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 Allah Ampunilah Dosa-dosa Kami Dan Dosa-dosa Saudara-saudara Kami Yang Telah Mendahului Kami Dengan Beriman Ya Dan Janganlah Engkau Membiarkan Kedengkian Di Dalam Hati Kami Kepada Orang-orang Yang Beriman Ya Allah Sungguh Engkau Maha Penyantun Lagi Maha Penyayang Rabbana Gfirlana Wali Ikhwanina Lathina Sabakuna Bil Iman Jadinya Yang Udah Meninggal Dalam Kedan Iman Dan Jangan Jadikanlah Membiarkan Di Hati Fikul Bina Di Hati Kami Kailal Lilladina Amanu Dengki Kepada Orang Yang Beriman Hati Hati Nih Gak Boleh Kita Ada Dengki Kepada Yang Beriman Ya Sudah Begitu Caranya Adalah Belajar Senang Dengan Kegembiraan Orang Belajar Prihatin Dengan Kepedihan Orang Dan Harus Kita Ingat Dengkinya Kita Itu Betul Membinasakan Diri Kita Sendiri Pikiran Jadi Kacau Tidak Tenang Dan Orang Yang Didengki Akan Tetap Mendapatkan Akdir Yang Allah Tetapkan Bagi dia Kalau Allah Mau Dia Naik Pangkat Naik Pangkat Kalau Allah Mau Buat Dia Dapat Rezeki Dapat Kalau Allah Mau Takdirkan Dia Pergi Umrah Umrah Kita 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 Dengki Ngejongkeng Orang Naik Pangkat Naik Haji Kita Naik Tensi Ya Begitu Ya Silahkan Dipersilahkan Yang Sudah Bergabung Di Zoom Mungkin Ini ada Pak Samsudin Silahkan Micnya Dinyalakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Bertanya Gini Kan Misalnya Kita Ada Semacam Apa Namanya Jadi Ada yang Masih tahu Kita bahwa Kita itu Punya Sifatnya Seperti itu Kadang-kadang Kita bukan Tidak terima Tapi Perasaan Oh Mungkin Ada Salah Pengertian Diantara Apa yang Kita Maksud Dengan Apa yang Tersampaikan Apakah Itu Termasuk Penyakit Hati Atau Gimana Ya Gini Memang Naluri Dasar Kita Kita kan Ingin Dihargai Kita Suka Menganggap Orang Yang Mengkritik Mengoreksi Memberi Saran Itu Serangan Kenapa Karena Kita Belum Mengerti Bahwa Allah Sedang Mengabulkan Doa Kita Kita Kan Selalu Minta Ihdina Sirot Al-Mustaqim Tunjuki Jalan Yang Lurus Yang Benar Dan Allah Pasti Mendengar Doa Kita Ini Dan Allah Mengabulkan Dengan Berbagai Cara Anak Kita Kadang-kadang Hanya Maunya Orang Menghargai Menghormati Padahal Yang Memberikan Kritik Saran Itu Adalah Bagian Karunia Allah Yang Sangat Besar Nah Kecenderungan Kita Itu Kan Beladiri Suka Kecenderungan Juga Beladiri Lama-lama Baru Sadar Benar Kekurangan Nah Dilatih Besok Ya Kita Gak Gak Apa Orangnya Mengatakan Sesuatu Yang Pada Diri Kita Gak Ada Tenang Saja Tidak Usah Jengkel Dan Tidak Harus Semua Orang Menjadi Suka Kepada 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 Dan Tidak Harus Semua Orang Percaya Kepada Kita Tidak Harus Nabi Aja Sempurna Ada Yang Tidak Suka Ada Yang Tidak Percaya Kepada Beliau Apalagi Kita Yang Nyebelin Asli Begitu Om Dahlah Lebih Baik Istiq Far Mau Bela Diri Apalagi Kita Langsung Ikut Menyerang Lagi Enggak Boleh Itu Kan Rezeki Dari Allah Kita Minta Rezeki Itu Kita Doa Wah Dini War Zukni Ini Permintaan Permintaan Kita Kepada Allah Ini Lalu Allah Ngabulkan Kenapa Kita Jadi Emosi Aneh Om Kau Minta Geliran Dikasih Ngambek Na'udzubillah Dikasih